Halo guys, bye guys, teman ko jam, guys hari ini gue mau lanjut jawab pertanyaan nih guys, ini ada pertanyaan masuk ya, ini ada pertanyaan dari bro france, bro france bertanya nih, pertanyaan simple Bro go jam, mau nanya nih, watch winder itu penting gak sih tanya-tanya, soalnya kalo liat toko luxury watch, mereka pun jamnya cuman dipajang aja Oke, gue langsung jawab ya bro france ya, jawabannya, jawabannya sebenernya simple, watch winder itu penting gak, sebenernya kalo menurut gue sih gak terlalu penting lah ya, watch winder ya Watch winder itu tuh tugas, fungsinya tuh cuman satu, supaya jam lu tuh kalo didiemin ya, jam otomatik ya, jam otomatik kalo didiemin, jam otomatik itu kan harus dipake biar dia hidup Kalo didiemin, lama-lama mati gitu kan, nah kalo lu mau supaya hidup terus, jadi ada jam, ada winder, jadi buat diputer-puter begitu, jadi jam lu tuh hidup terus gitu, ngerti gak Kalo misalnya lu, jam lu cuman dua atau bahkan satu gitu ya, ya gak penting lah, watch winder gitu loh Kecuali kalo misalnya lu punya banyak jam, ya jam otomatik banyak banget gitu ya Misalnya lu punya banyak, nah itu kan gak bisa tuh lu apa namanya, pake semuanya gitu kan, pasti akhirnya nanti ada yang mati gitu kan Nah, kalo lu orangnya males ngeset ya, misalnya lu udah banyak jam gitu, gak bisa pake semua Terus tau nanti mati, nanti mau pake, mesti ngeset dan lu males gitu, nah itu penting jam watch winder gitu Tapi kalo misalnya lu jamnya juga gak banyak, ya gak penting lah gitu loh Dan kalo misalnya lu orangnya juga gak males ngeset-ngeset, ya gak penting gitu loh Ada orang yang males ngeset gitu ya, kalo misalnya lu gak males sih ya gak apa-apa gitu Apalagi kalo ada tanggal, nah itu kan males kan gitu Kalo gue orangnya sebenernya males sih ngeset-ngeset sih, apalagi kalo ada tanggal, kalo gak ada tanggal, gak apa-apa gitu Makanya gue secara pada umumnya gue gak terlalu demen jam ada tanggal gitu Karena kenapa? Kalo mati, gue gak terlalu ribet iniin tanggalnya gitu Jadi kalo mau ngeset udah gampang, ngeset waktu aja, gak usah ngeset tanggal gitu Jadi jawaban pertanyaan lu itu sebenernya jadi watch winder penting gak? Enggak, secara umum gak penting lah Kecuali kalo, sekali lagi, kalo jam lu banyak, otomatik dan udah gitu Lu orangnya juga males set-set kalo mati gitu Nah itu penting, lu ambil watch winder gitu Tapi kalo misalnya lu gak terlalu banyak ya Dan lu orangnya juga apa, kalo mati juga gak mau apa namanya Gak apa-apa kalo ngeset-ngeset tanggal, waktu, ya gak apa-apa, gak penting berarti watch winder Watch winder pada umumnya gak penting sih bro, jujuran Kecuali kalo jam lu banyak, itu aja sih Kalo lu jamnya banyak gitu, misalnya 10 gitu Nah itu kan lu biar kata gak males juga ngeset-ngeset, kadang-kadang males juga gitu kan ya Misalnya mati, 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 terus udah gitu lu mau ngeset gitu Ngeset sekali 4-5 gitu, mungkin agak kadang-kadang males kan gitu kan Jadi pake watch winder gitu loh Kalo menurut gua sih watch winder tuh fungsi yang bener-bener paling penting banget adalah satu bro Menurut gua ya, watch winder tuh paling penting satu Kalo menurut gua, kalo lu punya perpetual calendar Kalo lu punya jam dengan komplikasi perpetual calendar Nah itu penting banget watch winder Karena kenapa? Perpetual calendar itu tuh komplikasi yang ribet Kalo misalnya dia sampe mati gitu ya Kalo dia sampe mati lu mau ngeset Wah itu ngesetnya gak gampang gitu Ngesetnya tuh harus kayak ribet lah gitu loh Dan begitu kadang-kadang misalnya lu ngeset kecepetan gitu Wah kecepetan lu harus tunggu tuh Lu gak bisa main lu puter balik gitu Nanti mekanismenya bisa jebol semua gitu Nah jadi biar gampang apa udah ngeset yaudah dibikin dia hidup terus gitu Terus pake watch winder Nah makanya watch winder itu penting banget kalo buat perpetual calendar Kalo lu udah ada punya jam dengan komplikasi perpetual calendar Ya lu belilah watch winder Karena biasanya apa? Biasanya perpetual calendar juga jamnya mahal gitu Masa lu gak mau sih Apa udah beli jam mahal perpetual calendar Tapi beli watch winder aja gak mau Ya itu kan konyol ya kan Gitu Kalo gua punya watch Kalo gua punya jam dengan perpetual calendar ya Gua bakal beli sih watch winder Karena gua gak mau ngeset-ngeset Salah-salah gua set Toto kecepetan gua harus tunggu Atau kalo engga gua salah ya Kenapa ya Toto macet atau apa Waduh itu servisnya bisa bonyok gitu Mendingan udah deh gua invest sedikit Beli watch winder Jadi gua gak usah begitu-begitu gitu Kalo lu beli perpetual calendar itu kan Apa jamnya tuh udah kayak Dia udah kayak apa ya Kayak organisme hidup gitu Dia nge-track terus waktunya gitu kan Bulan di-track Sampai tahun juga di-track Jadi ya makanya kalo menurut gua Lu kalo misalkan lu bener-bener Kalo lu punya perpetual calendar Nah itu penting tuh watch winder Itu bener-bener gua bakal bilang penting gitu Tapi pada umumnya sih Menurut gua enggak lah Kecuali lu orangnya males Ngeset Dan lu punya banyak banget Lu automatic watch Nah baru deh lu Lu butuh watch winder gitu ya Jadi kalo menurut gua sih Gak berapa penting Kecuali kalo punya perpetual calendar gitu Dan makanya gua juga Makanya kenapa Itulah kenapa Sebabnya gua tuh Pada umumnya lebih suka Manual watch Karena kenapa Manual watch tuh gua gak usah pake Gua puter aja Gua puter-puter-puter-puter Udah gua tau Itu jemeran terus gitu Gua gak usah Gak usah pusingin gitu loh Ada orang yang justru gak seneng Kalo gua sih suka Gitu gua puter-puterin aja gitu Udah gua udah tau tuh Gua puter sehari Bisa tahan Sampai 2 hari 3 hari gitu Gua gak usah Pusing pake Pokoknya gua puter Gak usah dipake pun jalan gitu Nah makanya gua lebih suka manual sebenernya Tapi sayang di market Lebih banyak tuh automatic Gitu ya Karena Karena orang tuh rata-rata tuh males Apa punya manual watch gitu Kalo gua lebih suka manual Dan gua lebih suka gak ada tanggal Jadi Kalo mati juga gua ngaribet Nggak ingin tanggal Ada orang juga yang gak Ada orang juga yang Apa Misalnya tanggal ya Ada orang yang Bodoh amat Set cuman time Tapi tanggalnya dibiarinin salah Nah tapi kalo gua orangnya tuh Paranoid Gitu Gua orangnya kalo mau ngeset Gua harus bener tanggal Gitu Gitu Ngerti gak Jadi makanya ya Makanya itu kalo bisa Gua gak usah ada tanggal lah Gitu Biar gak pusing juga Kalo ini Gitu Jadi Ya gitu ya jawabannya ya Jadi sih gak penting lah Kalo menurut gua lah Gitu Kecuali lu beli perpetual calendar Nah lu baru beli dah Watchwinder dah bro friends Oke Oke Begini aja ya Guys Kalo misalnya kalian suka horologi Jangan lupa guys Subscribe channel ini Support channel Gua jam guys Klik like button Dan Gimana guys Menurut kalian tentang Pendapat gua kali ini ya Soal Watchwinder Kalian setuju atau enggak Kasih tinggalin guys Komen kalian di bawah Dan kalian Apa Bantu subscribe Oke guys Makasih guys Sampai jumpa Di video gue juga berikutnya Bye 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 bye